Pengangkutan sampah dikotapkan baru tahun ini yang dikerjakan oleh operator PT Binario Sejahtera belum optimal. Hal itu terlihat dari masih adanya tumpukan sampah yang belum terangkut di sejumlah wilayah. Kondisi ini diakui PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kotapkan Baru Inggot Ahmad Huta Suhut. Ia menilai proses pengangkutan sampah saat ini belum sempurna karena masih ada sejumlah persoalan terutama terkait kondisi TPA. Ia menjelaskan pengolahan TPA sebelumnya tidak baik. Pihaknya pun melakukan tata kelola ulang terhadap TPA muara fajar dan juga melakukan evaluasi terhadap proses penempatan sampah di TPA. Ingat mengaku pemerintah kota juga ditantang untuk mereduksi sampah. Mereka tidak hanya memindahkan sampah dari TPS ke TPA. Ingat menuturkan sesuai kontrak pihak operator sudah memenuhi syarat, yakni mulai dari jumlah armada dan hal lainnya. Angkutan sampah juga dilengkapi GPS guna memastikan pergerakan angkutan sampah dari seluruh titik di dua zona. Lanjutnya, GPS ini menjadi bahan rujukan bahwa armada ini bergerak sesuai ketentuan. Pihaknya juga terus melakukan pengawasan terhadap proses pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara hingga ke TPA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.